Barat mengetapkan Direktur Utama dan Komisaris PT. ASA sebagai tersangka dalam kasus penimbunan obat support untuk pasien COVID-19. Satuan Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat mengetapkan dua tersangka dalam kasus penimbunan obat terhadap COVID-19. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memiksa 8 saksi, termasuk 5 saksi ahli. Kedua tersangka berinisial YP dan S, merupakan petinggi dari PT. ASA, yakni perusahaan yang bergerak di bidang distributor farmasi. Di PT. ASA, kedua tersangka menjabat sebagai Komisaris dan Direktur Utama. Rencananya polisi akan memanggil memeriksa kedua tersangka pada Rabu pekan depan. Kita lakukan pemeriksaan terhadap para saksi sejumlah 18 orang, kemudian saksi ahli, saksi ahli itu ada 5, dari Badan POM, dari Kementerian Kesehatan, dari Pelindungan Konsumen, dari Perdagangan, dan Ahli Pidana. Sehingga kita tetapkan dua tersangka pada kasus ini, yaitu Direktur dan Komisaris dari PT. ASA. Ini kita jerat dengan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan juga Undang-Undang Pengendalian Wabah Penyakit Menular. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara.